Ar-Rahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Indina's-sirata'l-mustaqim Sirata'l-lazina an'amta'alayhim Riril-maktubi'alayhim Walallahu al-deen Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dinah Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidani ilmah Warzulqani fahmat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa risqan tayyibah Wa amalan mutakabbalat Amin Siapkan Al-Qur'annya sudah Al-Zilzal Ya Wahid ismin salafah Bismillahirrahmanirrahim Ya semua bersuara Ida zulzilatil ardu Zilzalaha Wa akhrajatil ardu Aftalaha Wa qalal insanu malaha Yawma idin duhadithu akhbaraha Bi anna rabbaka auhha laha Yawma idin yakhdurun nasu Ashtatan liyurau a'malahum Wa man ya'mal Bittala darratin khairan yarah Wa man ya'mal Bittala darratin syairan yarah Oke terus surat Al-Adiyan Suaranya ya semua dikeluarkan Bismillahirrahmanirrahim Wa al-Adiyadi tabha Wa al-Muriati qadha Wa al-Muriati subha Fa asar Nabihi naqa'at Fa asar Nabihi jam'ah Innal insana lirabbihi lakanud Wa inna hu ala thalika la shahid Wa inna hu lihub bil khairi la shadid Afala ya'lamu idha bu'tira ma fil kumur Wa hussi la ma fil sunur Inna rabbahum bihim yawma idhilla khabir Terus surat apa? Eh Apa itu setelahnya itu apa itu? Setelah Al-Adiyan Al-Qari'ah Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Wa ma'anduraka Mal-Qari'ah Terus Terus Ayo suaranya Ulangi deh Mau gak saya tahu gitu lah Gak ada suaranya Ulangi yang keras Masa kalah sama Pak Sirtan Jemaah sendiri Kalian ini banyak banget loh Ini berapa ini Ya bergabung nih Tadi dah masuk Tentang lah Gak apa-apa Mas Irlan 1,2,3,4,5,6 Mau ini 9,10,11,11 Masa kalah sama Pak Sirtan Enggak tahu Disana tadi Udah tambah aja Makannya aku keluar Malah masih minta Jemritabun Oke Dari Ya Umayakun Beneran itu tadi Yuk Silahkan ya Ya Umayakun Untuk suaranya semuanya keluar 1,2,3 Ya Umayakun Unnasukal Faroshil Mamakus Wa takunul jibal Kal'ihni Almanfush Fa'amma Manfakulat Mawazinuh Wahuwa Fi'i'ishat Irradiyah Wa'amma Manfakulat Mawazinuh Fa'ummuhu Habiyah Wa'ammaa Wa'amma'a Andru'ah Kamah'iyah Nairun Hamiyah ya terus ternyata apa sekarang atakasur pintar ya atakasur pasti Tuhan dengerin aja yuk suaranya terus 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 hehehe saudakallah iya suaranya masih melempam semua kalau bertadarus masih ragu-ragu pede aja kelas 3 the best itu sudah bisa Al-Quran semua pede tadarusnya kayak lemes kayak urung sarapan kayak belum mandi kayak belum makan kayak belum hidup eh belum hidup ini masih mati tadi ya belum hidup jawab salam dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh tuh jawab salamnya aja kalah sama suaranya Pak Sipta padahal 11 anak lho saya lagi deh lebih keras deh biar sebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kalau semangat lebih bisa suaranya lebih keluar kalau tadarus kita suka gitu juga Bismillahirrahmanirrahim gitu lah Bismillahirrahmanirrahim itu selut aja gak denger gitu apalagi gendruwa gendruwa saya orang denger makanya kalau tadarus semangat lagi yuk bacaan sholatnya mulai dari lagu-lagu ikram wahid iznin salasah Allah ayo terus menang baju-an kilo lalani Allahuakbar terus baca apa Allahumma bariklana kima rojaktana wakina adaban oh bukan ayo baca apa oh iya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ini Allah apa terus ayo doa aduh ini daya ditanya Allahumma ba'id 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 wa'id 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 Allahumma minal khotoyah kamayunak possobul Allahumma sil yayabil ya sejauh Allah soba Rabbana wabihamdikallahumma itu dah sabi Rabbana Mubarakat 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 Allahumma Mubarakat 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 Allahuakbar Mubarakat 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 Wa ala alih Tama sallaita alaib Wa alih ibrah Wabarik Wa ala alih Tama barok Wa alih iba In Allahumma Inni a'udhubika Min Wa min adabil qab Wa min fitnatil mah Wa almamati Wa min syarifit Masihid Assalamu 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 Iya, ada yang belum hafal Bacaan sholat Mas Yakwan, belum Mbak Danis, belum Mas Alzam, belum Mbak Afa, belum Mbak Alfiyah, lumayan Kalau belum hafal Terus sholatnya bagaimana Membaca, enggak Kalau belum hafal Sama itu aja Berarti Allah, kayak tadi mungkin Kalau belum hafal Allahu Akbar Allahumma barik lana Fima royaktana Wa kina ada banar Terus Allahu Akbar Bismikallahumma ahya Bismikah Sami Allahu liman hamidah Gufron Naka Belajar ya, dihafalin ya Yang belum ya Dihafalin Karena sholat itu harus baca-bacaannya Terus Kalau sholat itu baca-bacaannya Berarti enggak sah sholatnya Nah, karena kamu masih kecil Masih kelas tiga Belum Apa ya Belum benar-benar tidak sah Karena masih belajar Kalau sudah balik Harus Harus benar-benar Sudah hafal Bacaannya Karena Al-Qatul Al-Arabiyah Al-Qatul Jannah Mohon maaf Mas Yirvin kakinya ya Al-Qatul Al-Arabiyah Al-Qatul Jannah Tahu artinya enggak Enggak tahu Kenapa enggak tahu Gitu aja Nah, paswil juga enggak tahu Nah Atas Al-Qatul Al-Arabiyah Bahasa Arab itu Al-Qatul Jannah Adalah bahasanya Para penghuni surga Loh Kamu mau masuk surga enggak? Mau Mau, yakin Beneran Pengen di surga pun di neraka Di neraka aja Angat Di surga itu katanya dingin loh Kau panas Kau panas ya Kalau mau masuk surga Belajarlah bahasa Arab Oh Hal-hal Al-Qatul Al-Qatul Al-Arabiyah Nah Bacaan sholat ini termasuk dalam Salah satu contoh bahasa Arab Jadi kalau kita harus mau masuk surga Harus belajar bahasa Arab Minimal Menghafalkan bacaan sholat Gitu ya Lupa lah Nek Belum bisa bahasa Arab Terus bisa masuk surga pun neraka Pak Ayo masuk mana Ayo Neraka Neraka kalau amal kita cukup dan dirasa kemudian sama Allah, oh diputuskan kamu masuk ke syurga, maka otomatis kita bisa bahasa Arab esok nanti disana walaikum, kaifah halukum alhamdulillah, bikhoir min aina anta nanti kayak gitu kita bahasanya walaupun sekarang di dunia kita belum bisa boleh apa wah, bahasa Arab nah itu tadi luguatul harfiah luguatul dan tanah terus gimana enggak bisa bahasa Arab ya tadi itu nanti otomatis bisa, diajarin sama malaikat nah besok kita disana waduh, lah kepikiran juga itu hanya para sufi itu ya Allah aku tak sanggup di neraka tapi sepertinya aku tak pantas di surga di tengah-tengah berarti ini surga, ini neraka berarti kamu disini di tengah-tengah enggak kesini, enggak kesini udah dekat tengah wah, yang sini setengah ini, yang sini ke neraka yang sini ke surga gitu ah, panas dingin tuh panas dingin tuh panas kok, dingin loh panas dingin, panas dingin masuk angin nah, supaya amal kita cukup maka harus sholatnya yang bagus juga gitu nah, sholat yang bagus itu harus sudah bisa bacaan sholatnya gitu ya ya minum silahkan buka apa? buka apa? oh iya kalian belum dapat ya ini yang presensi atas kita ambilin kita bagi hari ini presensi apa? kan presensi atas tuh ini 1 sampai 16 iya enggak? berarti kan presensi atas oke kalau presensi atas di atas ganteng enggak boleh enggak boleh boleh-boleh gantian nanti sama selvin itu masih baru minum oke itu ya yang hari ini tidak sholat subuh siapa? yuk ayo sholat semua yakin? oh sholat semua yakin sholat ini? jujur aja deh wah maaf bisa enggak sholat oh terus enggak sholat oh enggak apa-apa bangun jam menang langsung ambil wudhu langsung sholat boleh ya oh jam berapa tadi bangun? jam 6 jam 6 juga? oh jam 6 jam 7 ya wes rapopo wes tapi apa mas atur nah pokoknya jangan sampai tidak sholat sholat subuh itu kamu bangun jam berapapun langsung ambil air wudhu langsung sholat jangan pak aku bangunnya jam setengah 6 terus ngapain? ambil wudhu habis itu sholat enggak tidur lagi ya lah kodawah aduh ya hari ini eh nah enggak apa-apa wes habis sholat bubuk penah ya wes rapopo ya masih latihan ya walaupun setelah sholat subuh itu bagusnya jangan buat tidur tapi buat aktivitas ya kan kita dilarang di dua waktu untuk tidur lagi satu setelah sholat subuh dua setelah sholat asar itu dilarang tidur ya enggak boleh karena disitu nanti akan membuat kita jadi tambah gila ya tambah gila tambah linglung karena kita enggak tahu nih misalnya ya setelah sholat asar kita tidur terus nanti bangun nanti bingung ini itu pagi apa malam pak setah iya ada pak oke kenapa kalau libur biasanya habis sholat subuh saya tidur lagi waduh kalau libur habis sholat subuh tidur lagi ya kalau misalkan ya gini usahakan 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 untuk tidak tidur usahakan nanti setelah sholat subuh olahraga apa kayak ngangkat tangan kayak misalkan satu dua tiga angkat kepala satu dua tiga angkat hidung satu dua tiga olahraga supaya diisi kegiatan-kegiatan yang positif oh gitu ya itu ya tadi ada dua waktu yang dilarang sholat dilarang tidur lagi setelah yaitu setelah sholat subuh wah saya itu setelah sholat subuh dan sholat tersat gitu ya sebentar mas santur apa mas mau bilang apa oh ya itu boleh diisi sepedaan sama jalan kaki boleh olahraga mau sakur oh jalan kaki kalau 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 tidak harus kalau 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 boleh tidur ya enggak apa-apa nanti enggak bisa ngejain soal ya itu itu peserta jadi jangan sampai meninggalkan sholat apapun alasannya harus sholat jadi buka buku tematiknya yuk oke ini internetnya pak serta kita menang aduh 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 terima hasil PTS iya ada apa mas tim kenapa kenapa pelajarannya apa apa lo lupa mau ngomong apa abapaya emang gak pisang jambu adi bawah dari pasar minggu disana banyak penjualnya ati kota banyak pembalinya Pepaya, jeruk, jambu, rambutan, turen, duku, dan lain-lainnya Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan Cerita lagunya belum? Belum, Pak Belum? Kalau yang kemarin, tahu gak lagunya? Ayo kawan kita bersama Menanam jagung di kebun kita Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu Kita bekerja tak jemur-jemur Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam Tanah yang longgar, jagungku tanam Ada yang bisa lagunya yuk? Masih ngantuk? Kenapa masih ngantuk? Cuci muka Halaman tiga Saya ingin mengulang lagunya yang kemarin Soalnya yang kelas, eh, presensi bawah sudah bernyanyi di kelas Yang presensi atas belum Saya ingin presensi atas juga bisa nyanyi di kelas Gak bisa nyanyi di kelas Nyanyi di rumah Sambil triat-triat di kamar mandi Ayo kawan biur Kita bersama biur Jangan ya, gak boleh ya Gak boleh bernyanyi-nyanyi dalam kamar mandi Dilarang Eh? Lingser wangi Menanam jagung Yang bisa menyanyi siapa? Yuk coba Saya ingin dengar lagunya Suaranya Gak apa-apa Dibaca aja Yuk Tapi jangan nyanyi Blackpink dulu ya Blackpink pasti itu hati ya Bisa kok? Yuk silahkan Itu ada dua baris ya Ada dua baris Jadi Kalau ayo kawan Abis itu nanti menanam jagung Itu yang bait satu, bait dua Jadi beda bait mas Arthur ya Jadi kalau membaca Yang pertama Ayo kawan kita bersama Terus Menanam jagung di kebun kita Ambil cangkulmu Gitu Ya mas ya Nanti ini Terus nanti yang ini Terus yang ini Yang ini Yang ini Gitu Oh Atas, 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 atas Terus bawah, bawah, bawah Wah gitu Yuk coba mas Arthur yuk Menanam Kepala Eh kepala Kepala Menanam jagung Ya mas Arthur Ayo Ambil cangkulmu Ambil pangkulmu Kita bekerja Yang ini terus Kita Kita jemuh Terus Cangkul Yang ini Cangkul 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 Yang dalam Tanah yang Logar Cagung Puta Tepuk tangan Boleh Buat mas Arthur Ya Wah Ada tepuk tangan Tepuk tangan lagi Tepuk tangan lagi Kalian Tepuk tangan Bagilah Ya Lagunya begitu ya Jadi itu ada dua bait Dua bait itu Tulis gak ya Gak usah tak tulis ya Dua bait itu Yang atas Yang pertama Baiknya Ayo kawan Kita bersama Terus yang bawahnya lagi Menanam jagung Di kebun kita Jadi gitu ya Itu kan ada Not angka Not angka Satu Dan seterusnya Terus ini Ayo Terus yang itu Bawahnya ada Berli Terus ini ada Not angka lagi Terusnya Terus ini ada Menanam Dan tanam Disini menanam Terus tanam Nah Ini adalah Baet yang pertama Ini baet yang kedua Ini baet pertama Baet yang kedua Jadi nanti Menyanyikannya Ayo kawan Kita menanam Terus yang kesini Menanam Menanam Gitu Menyanyikannya Ya Jadi bukan Sini Terus kesini Terus kesini Terus kesini Tidak Tidak Gitu ya Oke Nyanyinya yuk Coba Lagi Ayo kawan Kita bersama Menanam jagung Di kebun Kita Ambil Cangkulmu Kita bekerja Tak jemuh Jemuh Cangkul 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 Yang dalam Jagungku Tanam Ya Itu yang baet pertama Kalau baet yang kedua Beri pupuk Supaya Subur Tanamkan Benin Dengan Teratur A-a Jagungnya Besar Lembat Buahnya Tentu berguna Bagi Semua Cangkul 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 Aku Gembira Menanam Jagung Di kebun Kita Gitu Bisa ya Oke Bu Aceng sudah sampai sini belum ya Udah ya Bu Aceng Masih ini dong Bu Aceng Bu Aceng Masih disini Ulangan dong Pak Oh gitu Siap Siap Atau ya Allah Itu yang menanam Jagung Menanam Jagung Ada apa Ada apa Mbak Afisya Mas Arju Ada apa Baru masih di Kelas sebelah Habis ini Alislam Habis menunggu Bu Aceng Yuk Lagi Sekali lagi Putra Sama Putri Ya Tak tandingkan Siapa yang menang Putra atau Putri Pak Serta yang menang Putra sama Putri Nah Nanti Yang sini Putra Yang sini Putri Dan begitu seterusnya Jadi Gonta Berhenti Oke Mbak Alfi ya Bukumu mana Mbak Alfi ya Kok dimasukin Belum Bu Aceng masih di kelas sebelah kok Sambil menunggu Bu Aceng Kita tunggu dulu Siap ya Putra sudah siap Sudah Baru satu yang menjawab Sudah siap Putra Ya Putri sudah siap Iya Gak apa Ayo sekali aja Bu Aceng Bentar ya Bu Aceng ya Satu lagu Boleh duduk pun di dalam Siap Satu lagu Wahid Isai Salasa Putra Putri menanam Putra ambil Putri kita Putra Canggul Putri Tanah Hebat Boleh Tumpuk tangan dulu Untuk kita semua Oke Silahkan ditutup Buku tematiknya Keberangkat di Kebah Al-Islam Bersaraf Sambil menunggu Bukan Leute Tengah 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 Seah Tengah Tengah Seah Tengah 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 oke yang di rumah assalamualaikum sudah disiapkan buku alislamnya buku tulis dan buku paket sudah kalau sudah bu ajang awali bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke gimana kabarnya anak-anakku sehat ya ada yang lagi pilih kita absen dulu ya yang di sekolah berarti absen 1 sampai absen 15 15 apa 16 16 apa 15 adiasta ada adip ada adip ada lanjut afisya ada aidan ada oh ada di rumah ya oh ada di rumah ya aidan di rumah terus aisyah kinarian oke 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 alfiyah oke alzam ada akila asya ada aksabara di rumah artur ada atifa ada danis adip oh iya oh iya ada di hiansakif dirumah atau bu oke dirumah ya iya iya bu oke lanjut diandra kelvin oke zakwan ada oke ada eh vira oh gak masuk oke di rumah oh iya vira di rumah oke gimana sudah siap untuk belajar anak-anakku oke kemarin bu ajeng sudah ngecek kemarin bu ajeng sudah ngecek tugas kalian untuk ph baru bu ajeng cek juga maaf ya karena bu ajeng mengajar di kelas 6 juga di kelas 3 juga jadinya hah ph al quran sama akidah ya udah lama banget yang soalnya tentang akhlak dan ini dan bu ajeng cek ada masih beberapa yang belum mengerjakan nah oke yang sudah nanti ini bu ajeng ada daftarnya yang belum sekarang bu ajeng sambil cek dulu sebentar ya kita sambil buka google classroomnya ya 3D oke disini baru ada 24 tugas yang sudah terkumpul berarti masih ada sekitar 8 orang yang belum mengerjakan tugas itu zakon sudah ngerjain ph belum yang so yang soalnya seperti ini penilaian harian material quran dan akidah sudah 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 sekarang bawa enggak tugasnya enggak sudah bu sayang yang pakai google form namanya siapa nah disini tuh bu ajeng sudah ada beberapa yang sudah yang belum disini tertulis zakon belum sakif udah belum nak bu ajeng cek dulu ya karena disini Bu Ajeng belum nerima Artur sudah ya nanti kita cek satu-satu kalau kayak gitu kita ngecek tugasnya habis belajar aja ya biar gampang oke sudah belum dikirim ya jadi Bu Ajeng minta ketika belajar di rumah juga untuk dicek ulang nanti nanti tolong untuk dicek sekali lagi yang belum terkirim silahkan segera dikirim karena disini masih ada yang belum diserahkan tugasnya kita lanjut materi hari ini kita belajar tentang surat Al-Insiroh dan surat Ad-Duha agak panjang ya belajarnya semoga waktunya cukup kita baca dari surat Al-Insiroh halaman 101 silahkan dibuka sudah oke kita baca Bismillah dari Basmalah kemudian setelah Basmalah ada 20 ya nanti aja ya nak ya sekarang kita belajar dulu kita belajar dulu aja Afisya sudah Bu Ajeng nilai kok nak ini dikembalikan aja nak nanti Bu Ajeng akan kasih tau yang belum mengerjakan siapa yang sudah siapa sekarang duduk dulu ikuti materi Bu Ajeng yuk kita baca dari Basmalah dilanjut surat Al-Insiroh kemudian dilanjut surat Ad-Duha ya 1,2,3 1,2,3 bismillahirrohmanirrohim alam nashroh laka sodrok wa wadukna angkaw izrok aladhi angkaw izrok wa wadukna angkaw izrok fa inna ma'al usri yusroh inna ma'al usri yusroh fa inna ma'al usri yusroh ungu melddi migları yusroh dibuat bismillahirrohmanirrohim wadduha walayli idha sajah ma wadda'aka rabbuka wa maqola walal ahiratu hayrullaka minal ula walasawfayu'ti karobbuka fatarga alam yajidka yatiman fa'awah wawajadaka wa bholam fahadah wawajadaka a'ilang fa'agna wa ammal yatima falatakhar wa ammasaila falatanhar Wa amma abini mati rabbi kafahadzis Sadakallahul adim Oke anak-anakku terima kasih Sekarang Bu Ajeng akan bacakan artinya Kalian simak di halaman 101 Sebelumnya Bu Ajeng telepon Pak Serta dulu ya Ini teman-temanmu yang online Sinyalnya hilang Nggak ada Udah Bu Ajengnya yang sini yang sini terputus Udah duduk aja Arthur Oke Waalaikumsalam Pak koneksinya hilang Offline Oke aku ngelanjutin pelajaran ya Tak tinggal ya Ya Assalamualaikum Oke Kita lanjut surat Al-Inciroh Oke kita baca ya Satu Bukankah kami telah melapangkan untuk mudadamu Dan kami telah menghilangkan kepadamu bebanmu Sambil dilihat Yang memberatkan punggungmu Mana punggung? Sini ya punggung itu Dan kami tinggalkan bagimu sebutan namamu Karena sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain Dan hanya kepada Tuhan mula Hendaknya kamu berharap Dari sini kita tahu bahwasannya surat Al-Inciroh Menceritakan bahwasannya Allah itu sangat sayang sama kita Kok bisa-bisa dianggap sayang? Karena Allah itu memberi kita fisik yang sempurna Dari atas sampai bawah Bayangkan kalau kamu jadi kucing Tiap hari menunduk kayak gini Jalan pakai empat kaki Kita sudah diberi dua kaki Bisa berjalan, bisa makan, bisa naik motor Dan lain sebagainya Jadi kita harus bersyukur Dan Allah itu sangat dekat dan sangat sayang sama kita Allah bilang bahwasannya Kalau kamu merasa kamu punya banyak pekerjaan Allah akan meringankan pekerjaan itu Kalau kamu ada kesulitan Allah akan memudahkan nantinya setelah ada kesulitan itu Kalau kalian sudah belajar setiap hari Terus tiba-tiba ada penilaian harian Kalian dapat seratus Berarti setelah kamu sulit-sulit belajar Setelah itu pasti ada kemudahan untuk mengerjakan Itu ya Itu adalah isi surat al-inshirah Kita baca di halaman 102 Quran surat al-inshirah atau alam nasroh Jadi surat al-inshirah itu disebut juga dengan surat alam nasroh Surat ke-94 dalam al-Quran terdiri dari 8 ayat Termasuk surat makiyah Berarti turunnya di kota Mekah Karena disebut surat makiyah Surat ini diturunkan dalam rangka menghibur kesedihan Serta meringankan beban Nabi Muhammad SAW Dalam berda'wah mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Dalam berda'wah Nabi Muhammad SAW merasa kesulitan dan capek Ya Allah ini umatku susah banget disuruh beriman sama Allah Akhirnya Allah menurunkan surat ini Dalam surat ini Allah berjanji akan meninggikan nama Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat Allah SWT juga akan memberikan jalan keluar atau kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan yang dihadapi Rasulullah dalam berda'wah Dan surat ini kita diperintahkan untuk selalu berusaha dan berharap kepada Allah Berusaha untuk selalu belajar, belajar, belajar Dan berharap bahwa saya Allah akan memberikan yang terba' Jangan berputus asa karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan Pasti ada pertolongan Allah SWT Kita juga diingatkan apabila kita telah selesai dengan urusan dunia Maka kita harus segera melanjutkan untuk mengajar urusan akhirat Supaya Allah selalu memberi kita kemudahan di dunia dan akhirat Contohnya gimana Bu Ajem? Kok kalau sudah selesai urusan dunia terus urusan akhirat Contohnya kamu pagi belajar Kamu pagi sudah belajar Siang mendengar azan kamu harus segerakan untuk sholat Kenapa? Karena sholat adalah urusan kita dengan Allah di akhirat nanti Yang bakalan dihitung sama Allah Kamu udah sholat belum hari ini? Kayak gitu Jadi dunianya itu tentang belajar Kamu belajar biar kamu sukses di dunia Jadi orang terpandang Jadi profesor dan lain sebagainya Itu untuk urusan dunia kita Tapi kalau sholat itu urusan kita beribadah sama Allah Gitu ya Kita lanjutkan ke surat ad-duha Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak Kalau gak ada pertanyaan Bajem yang nanya Surat Al-Inshirah disebut juga dengan surat alam Nas Nasrah Ada berapa ayat nak? Ada 8 nak? Ya turun di kota mana? Kota Mekah Maka disebut dengan surat Makiah Oke Di sini Allah menceritakan bahwa Setiap kesulitan pasti ada Kemudahan Kita harus tetap berusaha Oke Setiap kesulitan ada kemudahan Itu adalah arti surat Al-Inshirah ayat berapa? Yang bisa jawab hebat Dilihat artinya surat keberapa? Dan di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan Di ayat berapa? Ayat 5 dan ayat E? 6 Jadi ada 2 ayat Yaitu ayat ke 5 dan ayat ke 6 Setiap kesulitan ada kemudahan Kita lanjut Surat Ad-Duha Surat Ad-Duha ini Siapa yang sering dengar surat Ad-Duha itu surat Apa namanya? Menceritakan tentang apa sih? Kita baca artinya ya Biar tahu artinya Kita baca Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi Maha penyayang Ayat 1 artinya Demi waktu matahari sepenggalah naik Kapan sih matahari sepenggalah naik? Itu agak ginaan Naik dikit gitu loh Kayak udah nongol kamu berangkat sekolah itu kan mataharinya udah agak naik Nah itu namanya waktu duha Atau waktu sholat duha Dan demi malam apabila telah sunyi gelap Tuhanmu tiada meninggalkanmu Dan tiada pula membenci kamu Tuhan kita gak pernah membenci umatnya ya Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan Dan kelah Tuhanmu pasti memberikan karunianya kepadamu Lalu hati kamu menjadi puas Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu melindungimu Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu ia memberikan petunjuk Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberi kecukupan Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang Sesuka hati maksudnya Dan terhadap orang yang minta-minta Janganlah kamu menghardiknya Apa itu menghardik? Menghardik itu memukul Jangan ada orang minta-minta Kamu gak mau ngasih malah kamu pukul pakai batu Boleh gak? Gak boleh Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Kita bicarakan nikmat itu Allah udah kasih aku sehat hari ini Hebat ya Allah Nah coba bayangkan kalau kita sakit di rumah gak bisa ngapa-ngapain Lalu disini kita baca ya Quran surat ad-duha surat ke 93 Tolong diperbaiki itu bukan 94 tapi 93 Surat ke 93 dalam Al-Quran Itu salah ya kalau 94 karena surat ad-duha 93 diperbaiki Iya Di halaman 103 yang bawah itu loh Nanti kalau yang jawab 94 salah loh ya 93 Terdiri dari 11 ayat Sama termasuk surat makiyah Dalam permulaan surat ini Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam yang sunyi Dalam surat ini Allah meyakinkan kepada Rasulullah Bahwa Allah tidak akan meninggalkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan meninggalkannya Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi dan memberi petunjuk Memberi kecukupan kepada Nabi Muhammad Dan dalam surat ini Allah melarang kita untuk tidak sewenang-wenang kepada anak yatim Dan tidak menghardik orang miskin atau meminta-minta Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Atas semua nikmat yang diberikan kepada kita Kita Dari sini ada pertanyaan? Benar? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan Bu Ajeng akan sampaikan yang sudah dapat nilai di Bu Ajeng Kelas 3 Garisnya apanya? Boleh digarisin? Boleh enggak? Boleh enggak? Akhir, Pak Akhir, Pak Akhir Danis Ya sebentar ya Oke Bu Ajeng yang hari ini masuk Yang sudah dapat nilai Yang sudah dapat nilai ya Berarti yang belum dapat Arthur ternyata belum Lanjut Yang sudah dapat nilai ada Adiasta Ada Adip Afisya Aidan Aisyah Alvia Alzam Akila Aksabara Arthur belum Atifa Danis Fenya Dihian Sakif Diandra Kel Eh Eh Diandra Kelvin sudah dapat nilai Kamu udah bawa? Bawa enggak tugasnya? Coba dicek Danis Fenya mana? Udah ngerjain belum? Enggak tahu apa gimana? Oke Oke nanti Bu Ajeng akan cek Zakwan juga belum Coba sekarang kamu cek Soal Apa? Di buku tulis kamu Sudah ada enggak Soalnya Kalau belum Tak kasih soal Dikerjain sekarang Iya Yang Bu Ajeng tulis Udah belum? Udah pernah ngerasa Ngerjain PH Belum? Udah Tapi belum dikirim Karena belum ada Di Bu Ajeng Coba Arthur lihat Oh iya benar Gak ada tuh Maka Oke Nama-nama Gimana? Oke Oke Makasih Mas Arthur Berarti yang belum Zakwan ya Zakwan udah belum sini lah ya Dan nisfennya Kesini nak Boleh dikerjain lagi aja ya Nanti setengah 10 Bu Ajeng akan kesini Dikumpulin ke Bu Ajeng Zakwan Ada tugasnya Sudah dikerjakan? Belum Dikasih soal Sama Bu Ajeng aja Dikerjain ya Nih Ditulis nama Sama kelasnya Oke Berarti Cuman Zakwan Sama Takif Ini katanya Udah ngerjain Coba Belum dikumpulin Yang lain Sudah lengkap Alhamdulillah Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan Bu Ajeng akan beri tugas Ke kalian Tugasnya Satu Menulis Surat Al-Inshiroh Sama Al-Adduha selamat menikmati paling lambat minggu depan hari Rabu hari Rabu depan semuanya sudah ditulis surat Alin Shiroh sama surat Ad-Duhal paham nak tugasnya? oke baik kalau sudah oke itu berarti sudah paham ya sayang balin Arthur risik habis ini PJOK kata kenapa oh gitu soalnya PJOKnya kenapa oh gitu oke oke gimana? gak usah? gak usah oh udah pernah nah ini bojeng nilai iya oke nomor 3 nomor 14 oke Pak Badi dikembalikan yang mematikan moment alkoyim makasih mas blok 1 blok 1 blok 1 blok 2 blok 1 mero Oke, dilanjutkan di rumah ya karena materinya Bu Ojung sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Wr Wb 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 Terima kasih Pak Senta, terima kasih Lu jawabannya Iya, aku tuh kayak gini Dimana ya, ya walaupun Dia tak rekap, cuman Aku mau ngobongi kelas Aku di kelas 6, kok gak ada Aku mikirnya di kelas 6, karena terakhir Ngerekap kelas 6, rupang saku Terus aku ngerti, neng dia, neng dia Terus rapet-rap, ya wes, wah aku ngobongi Aku gak wanyar Aku tuh juga, ya sebenernya ini Habis kayak gini di rekap, cuman Terus habis itu, kadang-kadang ini Dibagi rodo ayam ke lu Aku gak ini, ya kadang-kadang Kelas 6 bareng tuh, pak Jadi, ya wes, lah Tapi yaudah, ya ternyata Lu ketemu aku, basawis ratak Gula injok, betul Eh, Burani kenapa? Burani pamit Oh iyo, deng, sali Ah, kok bisa, mah Asal Oh iyo, deng, sali Oh iyo, deng, sali Oh iyo, deng, sali Terima kasih. 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 contoh. terima kasih. 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 terima kasih.